Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan xp mix channel ya di kesempatan kali ini aku ingin berbagi atau mereview ya sebuah perangkat speaker portable yaitu dari mereknya robot ya karena robot ini sudah termasuk produk terlaris ya saat ini ya untuk dari charger player nya dari powerbank nya dari kabel datanya dan dari aksesoris lainnya ya termasuk dari speaker portable nya ya di sini ada robot rb430 bluetooth speaker ya di sini sudah bluetooth nya sudah versi yang terbaru yang 5 versi versi 5.0 atau bisa memungkinkan kita untuk jarak yang lebih jauh dan juga hemat daya ya pastinya di sini sudah mendukung tf card 5 horse playtime ada FM radio ada speaker phone ya apalagi gunanya kalau bukan untuk melakukan panggilan telepon jadi speaker ini sudah built-in microphone ya untuk melakukan panggilan panggilan telepon dengan baterai kapasitas 1500 itu udah cukup banget ya untuk dibawa kemana-mana Oke langsung aja kita buka boxnya sebenarnya boxnya ini sudah aku buka ya untuk pengecekan fisiknya serta kefungsiannya jadi alasat mereview kita sudah tidak ragu lagi dalam reviewnya ya Oke di sini dalam paketannya Wow apa itu dari sini eh sudah ada kartu garansinya dari si robotnya ya warranty card ya kartu garansinya tipis sebegini dan ada buku panduan atau user guide ya user guide manual dan di kotak ini berupa kabel ya pastinya kabel jek aux ya 3,5 mm mm2 3,5 mm mm agak susah banget di sini kita bisa melakukan penyambungan dengan laptop atau TV ya bisa juga langsung menggunakan dari smartphone langsung atau handphone ya dan di sini ada kabel charge yang sudah memungkinkan untuk fast charging ya udah termasuk cepat juga pengisiannya sekitar dua jaman Oke kita langsung abaikan aja sih kotaknya si kabel-kabelnya ya kita langsung fokus ke unit di sini speaker portable dari rb430 ini mengusung bodi mengkotak ya dengan di depannya di sini sudah ada grill aluminium yang memungkinkan untuk lebih terlihat berkelas ya dia bahannya juga solid rapi tidak ada yang potongan yang kurang baik di sini bener-bener bagus rapi ya lalu di sini bahannya juga bahan plastik ya bisa didengar jadi plastik itu plastik solid ya bukan plastik yang kopong atau tipis ya jadi dia itu polikabor polik carbonate yang tebal ya di sini juga sudah dilapis dengan rubber ya sepertinya sudah dilapis rubber jadi dia itu doffnya tuh doff lembut ya bukan doff-doff kasar ya oke di sini ada yang namanya panel ya pada tombol yaitu tombol mode kita bisa melakukan untuk ke bluetooth ke flash disk radio atau aux ya jadi di sini ada tombol next sebelah kanannya ada tombol next sekaligus tombol volume up dan sebelah kiri ini ada previous sekaligus tombol down ya dan di tengahnya ini udah termasuknya mode play pause Oke di belakangnya sudah ada yang namanya micro USB tempat pengecasan USB atau flash disk ya bisa melakukan memutarkan musik melalui flash disk dan di sini ada SD card di sini ada jack 3,5 mm atau aux ya dan di sini ada selektor dari tombol power on off nya jadi dia tidak menggunakan tombol melainkan dia selektor ya karena model yang menggeser gitu oke di sini dibal di di belakangnya ada ini ya seperti anti-gegar ya di saat bus main kita taruh letakkan di lantai dia bisa karet ini berfungsi sebagai peredam ya peredam si basi nanti di sini untuk spesifikasinya dia juga sudah SNI untuk spesifikasinya di sini untuk dayanya di sini 1500 sudah ya namanya tegangannya 5 volt 1 ampere ya 5 volt 1 ampere untuk USB nya di sini 5 volt 200 mili ampere dengan kapasitas baterai 1500 mili ampere dan di sini speakernya juga sudah stereo ya kiri dan kanan dan speaker tengahnya ini merupakan speaker pasif bas bas basif radiator ya jadi di saat speaker kiri dan kanan ini mendentum mendentum atau bergetar mengeluarkan bas mengeluarkan bas maka si speaker tengah ini bakal ini ya bakal apa sih namanya dia bakal meletup ya gitu jadi dia itu sudah menggunakan bas pasif radiator oke dengan tegangan si output keluaran suaranya 7 watt ya 3,5 watt dan 3,5 watt totalnya 7 watt jadi speaker sekecil video ini sudah mengeluarkan tenaga 7 watt ya udah termasuk besar sih kalau menurut aku ya Oke langsung aja kita tes suaranya gimana yuk langsung aja kita tes oke langsung aku pahirin ya di smartphone aku sudah terkoneksi kita pilih musik yang bebas dari klaim hak cipta ya jadi nggak copyright selamat menikmati 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 Oke teman-teman Mungkin sampai disini saja sob ya suaranya juga lumayan bagus ya tentunya juga berass rasa banget karena dia menggunakan bass passive radiator ya di tengahnya Oke mungkin aku bakal rekomendasi ini jika kalian suka karena harganya murah banget sekitar 200ribuan kalian bisa mendapatkan speaker yang berkualitas ya sudah ber-sni juga suaranya bertenaga juga dentuman bassnya yang pastinya itu bikin nyenengin hati ya di saat kita lagi sendiri denger musik itu Oke like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe juga kalau misalnya belum subscribe karena masih banyak konten yang akan aku bagikan di video aku Oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh